Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air Bertemu lagi di channel Sang Prasik Jamu Hari ini kita masih melanjutkan seri-seri resep jamu Yang berkaitan dengan lipid lemak dan lemak darah Hari ini kita akan membahas dan saya akan menyampaikan resep jamu Yaitu nekrosis lemak payudara Sobat sehat sekalian Nah sebelum nanti saya akan sampaikan tentang resepnya Saya akan sampaikan dulu apa itu nekrosis lemak payudara Sobat sehat sekalian Nekrosis lemak adalah satu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami cedera Pada satu area jaringan lemak Nah karena ini adalah nekrosis lemak payudara Berarti terjadi cedera pada payudaranya Sobat sehat sekalian Nah cedera ini dapat mengakibatkan lemak tergantikan dengan kandungan sel lemak yang berminyak Sobat sehat sekalian Istilah nekrosis itu berarti sel-sel yang telah mati Setelah jaringan lemak yang mati tadi Secara bertahap itu dapat berubah menjadi jaringan parut Atau dapat mengumpulkan sebagai cairan dalam kista minyak Sobat sehat sekalian Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa dan setanah air Istilah nekrosis lemak payudara ini banyak Sobat sehat sekalian Ada yang menyebut nekrosis lemak membran Ada juga yang menyebut Liponekrosis mikrositica kalsificata Kemudian ada juga yang menyebut Pseudolipoma pasca trauma Itulah sobat sehat sekalian Nama lain dari nekrosis lemak Nah hari ini kita akan mengkhususkan nekrosis lemak payudara Setelah saya menyampaikan apa itu definisinya Saya akan menyampaikan penyebabnya Kita akan berbagi pengetahuan dulu ya sobat sehat sekalian Sebelum saya akan menyampaikan resep jamunya Penyebab dari nekrosis lemak payudara ini sobat sehat sekalian Ini banyak Yang pertama trauma fisik Trauma fisik ini sobat sehat sekalian Ini bisa terjadi Apa namanya Salah satunya adalah cedera Akibat penggunaan sabuk pengaman kendaraan mobil yang terlalu keras Atau juga bisa karena benturan-benturan benda keras Sobat sehat sekalian Kemudian yang berikutnya Yang kedua itu karena ada riwayat Radiasi ke area jaringan tertentu Kemudian berikutnya Riwayat operasi di area payudara kita Kemudian berikutnya Riwayat pengangkatan implant payudara Kemudian juga Wanita yang mengalami obesitas Dan memiliki payudara yang besar Lebih cenderung mengalami nekrosis lemak pada payudaranya Sobat sehat sekalian Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa dan setan air Itulah penyebabnya Sekarang kami akan sampaikan Apa saja gejalanya Gejala yang pertama adalah Adanya benjolan Dengan area merah di sekitarnya Di area payudara kita Kemudian yang kedua Adanya benjolan Dan tampak memar di sekitarnya Kemudian berikutnya Kulit di sekitar benjolan Yang tampak lebih tebal Daripada area yang tidak terkena Kemudian berikutnya Retraksi puting Karena nekrosis lemak di payudara Apa itu retraksi? Yaitu Masuknya puting Kedalam payudara Kemudian berikutnya Area nekrosis lemak payudara ini Mungkin tampak merah atau memar Karena rusaknya sel lemak Yang menyebabkan pelepasan Senyawa implamasi Dalam satu penelitian Sobat sehat sekalian Tentang nekrosis lemak payudara ini Ditemukan bahwa 97% Itu bisa dirasakan Atau benjolan itu terasa Dan 2 per 3 Tidak menimbulkan rasa sakit Sobat sehat sekalian Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa dan setanah air Tadi adalah Tanda dan gejalanya Sekarang kami akan sampaikan Faktor risiko Siapa saja Orang yang berisiko tinggi Terkena nekrosis lemak payudara Yang pertama Ini banyak terjadi pada wanita Yang memiliki payudara besar Kemudian yang kedua Kegemuan Kemudian yang ketiga Usia di atas 50 tahun Itulah sobat sehat sekalian Orang yang berpotensi berisiko Terkena nekrosis lemak Berikutnya kami akan sampaikan Apa perbedaan Nekrosis lemak Dengan kanker payudara Karena mungkin Banyak sobat-sobat sehat sekalian Yang merasa bahwa Nekrosis lemak itu Adalah kanker payudara Padahal sobat sehat sekalian Faktanya adalah berbeda Walaupun nekrosis lemak Bersifat non-kanker Penampaan nekrosis lemak Itu memang dapat menyerupai Lesi kanker Nah ini sekali lagi Bahwa nekrosis lemak Adalah bukan kanker Sobat sehat sekalian Kemudian yang kedua Nekrosis lemak Juga dapat menyebabkan Seseorang memiliki Gumpalan jaringan yang bulat Dan padat di payudaranya Itu hampir mirip Dengan kanker payudara Bahkan menurut sebuah artikel Yang dirilis pada tahun 2015 Di jurnal radiologi Riset and Practice Dipergerakan 2,75% Dari semua lesi payudara Disebabkan oleh Nekrosis lemak Sobat sehat sekalian Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa Dan setanah air Apabila kita memiliki Nekrosis lemak ini Dibiarkan terus-menerus Apa komplikasinya? Nah komplikasinya Sobat sehat sekalian Itu terjadi Pembentukan jaringan Parut permanen Pada payudara kita Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa Dan setanah air Untuk memastikan Apakah ini Nekrosis lemak Atau kanker payudara Ketika sobat sehat sekalian Itu melakukan Pemeriksaan Di laboratorium Atau ke rumah sakit Itu biasanya Apa saja Yang diperiksa Nah ini Sobat sehat sekalian Yang pertama Akan dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan mamografi Kemudian juga ada USG payudara Kemudian juga ada Ultrasonografi Kemudian juga ada MRI Nah itulah Sobat sehat sekalian Macam-macam Pemeriksaan Untuk Memastikan Apakah sobat sehat sekalian Terkena Nekrosis lemak Atau bukan Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa Dan setanah air Apa itu Nekrosis lemak Sudah kami sampaikan Penyebabnya juga sudah Tanda dan gejalanya Juga sudah Kemudian Siapa saja Yang faktor risiko Terkena Nekrosis lemak Juga sudah Dan puncaknya Saya akan sampaikan Resep jamunya Kepada sobat sehat sekalian Resep jamu Yang akan kami berikan ini Ada dua Sobat sehat sekalian Yang pertama Yang diminum Dan yang kedua Nanti dibalurkan Pada Benjolan Yang ada Di payudara Manakala Sobat sehat sekalian Betul Dipastikan Terkena Nekrosis lemak Ya Sekali lagi Kami sampaikan Bahwa resep ini Betul-betul Buat sobat sehat sekalian Yang terkena Nekrosis lemak Dan sudah Melalui Pemeriksaan dokter Atau rumah sakit Nah Yang pertama Saya akan sampaikan Untuk yang diminum Nah Tujuannya apa Resep jamu Untuk yang diminum ini Yang pertama Untuk meluruhkan Gumpalan yang ada Di payudara Agar Ikut Termetabolisme Di dalam tubuh kita Yang kedua Apabila gumpalan itu Dalam bentuk lemak Sobat sehat sekalian Itu bisa diluruhkan Dengan jamu Yang akan Saya berikan ini Catat ya Sobat sehat sekalian Bahan-bahannya Saya akan sampaikan Secara Perlahan-lahan Yang pertama Menggunakan Jati Belanda Dengan nama latin Guasuma Unifolia Dengan nama latin Simplicia Atau nama latin Bahan adalah Guasumae Unifolia Volume Sebanyak 40 gram Karena yang diambil Adalah Daunnya Kemudian yang kedua Menggunakan Jahe Nah jahe Yang akan saya Sampaikan ini Adalah jahe Emprit Sobat sehat sekalian Yaitu dengan nama latin Singiber Opisionali Far Opisionali Dengan nama simplicia Atau nama bahannya Adalah Singiber Opisionali Rizoma Karena yang diambil Adalah rimpangnya Sebanyak 20 gram Kemudian berikutnya Sambiloto Dengan nama latin Andrographis Paniculata Dengan nama simplicia Atau nama bahannya Adalah Andrographis Paniculata Herba Karena yang diambil Adalah keseluruhan Bagian tanamannya Sebanyak 20 gram Kemudian berikutnya Adalah Temumanga Dengan nama latin Kurkuma Mangga Dengan nama latin Simplicia Atau nama latin Bahannya adalah Kurkuma Mangga Rizoma Karena yang diambil Adalah rimpangnya Sebanyak 40 gram Kemudian yang kelima Kumis kucing Dengan nama latin Bahan Ortoxipon Aristatus Dengan nama latin Simplicia Atau nama latin Bahannya adalah Ortoxiponis Volume Karena yang diambil Adalah daun Kumis kucingnya Sebanyak 20 gram Kemudian berikutnya Yang keenam Adalah meniran Dengan nama latin Bahan Filantus Niruri Dengan nama latin Simplicia Atau nama latin Bahannya adalah Filanti Herba Karena yang diambil Adalah keseluruhan Bagian tanaman Dari meniran Sebanyak 20 gram Kemudian yang terakhir Yang ketujuh Lempuyang Dengan nama latin Singiber Aromaticum Dengan nama Simplicia Bahannya Atau nama latin Bahannya adalah Singiberis Aromaticiae Rizoma Karena yang diambil Adalah Rimpang Lempuyang Sebanyak 40 gram Itulah Sobat sehat Sekalian Bahan-bahan Yang digunakan Untuk nanti Direbus Kemudian Diminum Jadi resep Yang pertama ini Untuk Yang diminum Nah Sekarang Saya akan Sampaikan teorinya Dulu ya Sobat sehat Sekalian Nanti Sama-sama Kita akan Praktikan Bagaimana Cara Membuat Jamunya Semua Bahan ini Nanti Sobat sehat Sekalian Itu direbus Menggunakan Kuali tanah Bisa Kalau sobat Sehat Sekalian Tidak memiliki Kuali tanah Bisa Menggunakan Panci Stainless Panci Enamel Juga Bisa Menggunakan Panci Kaca Dengan Air Sebanyak 3,2 Liter Direbus Sampai Mendidih Setelah Mendidih Dibuka Tutupnya Ditunggu 5 menit Kemudian Api Dimatikan Karena Ini resep Jamu Untuk Beberapa Hari Atau Beberapa Kali Minum Sehingga Setiap 12 jam Sobat sehat Sekalian Jamu Ini Harus Dipanasi Supaya Apa Supaya Tidak Basih Sobat sehat Sekalian Itulah Cara Membuat Resep Yang Kami Berikan Tadi Nah Sekarang Dosis Dan Aturan Minumnya Untuk Pengobatan Manakala Sobat Sekalian Betul Terkena Nekrosis Lemak Ini Diminum Sehari Tiga Kali Pagi Siang Dan Malam Sebelum Makan Sekali Minum Berapa 200 CC Nah Buat Sobat Sehat Sekalian Yang Untuk Jaga Jaga Agar Tidak Terkena Nekrosis Lemak Itu Masuk Kategori Pencegahan Diminum Sehari Sekali Sekali Minum 200 CC Sobat Sehat Sekalian Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setanah Air Itulah Tadi Resep Pertama Untuk Yang Diminum Baik Bahan Bakunya Dan Cara Membuatnya Sudah Kami Sampaikan Sekarang Yang Kedua Adalah Resep Yang Untuk Dibalurkan Atau Resep Untuk Obat Luar Resep Yang Kedua Ini Sobat Sehat Sekalian Yang Bertujuan Untuk Mengatasi Radang Kemudian Iritasi Pada Nekrosis Lemak Payudara Kita Nanti Caranya Itu Tinggal Dibalurkan Nah Sekarang Saya Akan Sampaikan Dulu Bahan Bahannya Terlebih Dahulu Yang Pertama Menggunakan Daun Sambiloto Dengan Nama Latin Antrographis Paniculata Dengan Nama Simplicia Atau Nama Bahannya Adalah Antrographis Herba Sebanyak 50 Gram Kemudian Berikutnya Menggunakan Daun Papaya Dengan Nama Latin Carica Papaya Dengan Nama Simplicianya Caricae Papaya Volume Karena Yang Diambil Adalah Daun Papaya Sebanyak 50 Gram Kemudian Yang Ketiga Adalah Binahong Dengan Nama Latin Anredera Cordifolia Dengan Nama Simplicia Atau Nama Latin Bahannya Adalah Anredere Cordifolia Volume Karena Yang Diambil Adalah Daun Binahong Sebanyak 50 Gram Nah Semua Bahan Ini Sobat Sehat Sekalian Adalah Bahan Bahan Nah Sekarang Saya Akan Menyampaikan Cara Membuatnya Semua Bahan Ini Sambiloto Daun Papaya Dan Binaong Ini Kemudian Dihaluskan Nah Dihaluskan Ini Sobat Sehat Sekalian Itu Bisa Dengan Cara Ditumbuk Atau Diblender Nanti Kita Akan Praktikan Dengan Cara Diblender Nah Terus Kemudian Cara Penggunaannya Setelah Bahan Ini Diblender Atau Dihaluskan Kemudian Dibalurkan Keseluruh Bagian Payudara Yang Terkena Nekrosis Lemak Lakukan Sehari Tiga Kali Pagi Siang Dan Suri Itulah Sobat Sehat Sekalian Bahan Bahan Untuk Obat Luar Atau Obat Yang Dibalurkan Cara Membuatnya Sudah Saya Sampaikan Dan Cara Penggunaannya Sudah Kami Sampaikan Sekarang Kita Akan Praktikan Bagaimana Membuat Yang Pertama Tadi Untuk Obat Dalam Yang Diminum Dan Yang Kedua Obat Luar Yang Nanti Dibalurkan Ikuti Terus Channel Sang Prajik Jamu Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Supaya Sobat Sehat Sekalian Dapat Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Sang Pracik Jamu Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setan Air Sekarang Kita Akan Praktikan Bagaimana Cara Membuat Jamunya Baik Yang Untuk Diminum Maupun Yang Dibalurkan Untuk Sesi Pertama Sobat Sehat Sekalian Kita Akan Praktikan Untuk Yang Diminum Terlebih Dahulu Yang Untuk Obat Dalam Nah Sobat Sehat Sekalian Bahan-bahannya Sudah Kami Siapkan Dan Sudah Kami Takar Sesuai Ukuran Tadi Ada Daun Jati Belanda Kemudian Ada Lempuyang Kemudian Ada Temu Mangga Ada Jahe Ada Sekali Lagi Sobat Sehat Sekalian Langsung Kita Masukkan Kedalam Alat Masak Kebetulan Kami Akan Mempraktikan Alat Masak Yaitu Kuali Sekarang Kita Masukkan Dulu Sobat Sehat Sekalian Kedalam Kuali Kita Buka Tutupnya Terlebih Dahulu Kemudian Kita Masukkan Nah Ini Saya Akan Masukkan Ini Kumis Kucingnya Ya Terus Kemudian Ini Temu Mangganya Kemudian Ini Sambilotonya Kemudian Ini Lempuyangnya Kemudian Ini Meniranya Kemudian Ini Adalah Jahenya Dan Terakhir Ini Adalah Jati Belandanya Nah Sekarang Semua Kita Masukkan Jadi Satu Oke Setelah Itu Sobat Sehat Sekalian Kita Akan Takar Airnya Berapa Tadi 3,2 Liter Sekarang Saya Akan Siapkan Airnya Terlebih Dahulu Sobat Sehat Sekalian Nah Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setanah Air Setiap Satu Takaran Ini Adalah 500 CC Atau Setengah Liter Kita Hitung Berarti Kalau 3,2 Liter Yang 500 CC Sebanyak 6 Kali Kita Hitung Sama-sama Sobat Sehat Sekalian 1 2 3 4 5 6 Berarti 6 Kali Setengah Liter Sudah 3 Liter Terakhir Sebanyak 200 CC Nah Ini 200 CC Seperti Ini Kami Sebelum Api Kita Nyalakan Kita Aduk Dulu Supaya Semua Tercampur Dan Supaya Bahan-bahannya Semua Bisa Tenggelam Sobat Sehat Sekalian Kemudian Kita Tutup Dan Api Kita Nyalakan Nah Sobat Sehat Sekalian Apabila Sobat Sehat Sekalian Menggunakan Kuali Tanah Di Rumah Ini Membutuhkan Waktu Kurang Lebih 25 Menit Apabila Sobat Sehat Sekalian Menggunakan Panci Stainless Atau Panci Kaca Atau Panci Enamel Itu Kurang Lebih Membutuhkan Waktu Sampai Mendidih Adalah 20 Menit Kenapa Karena Perambatan Panasnya Lebih Cepat Sobat Sehat Sekalian Jamu Untuk Obat Dalam Atau Jamu Yang Diminum Sekarang Kita Akan Praktikan Jamu Untuk Obat Luar Atau Yang Dibalurkan Bahan Bahannya Sudah Kami Siapkan Ada Daun Cambi Lotos Sebanyak Berapa 50 Gram Kemudian Ada Daun Pepaya Sebanyak 50 Gram Dan Daun Binahong Sebanyak 50 Gram Nah Semuanya Ini Akan Kita Haluskan Dengan Cara Diblender Sobat Sehat Blender Bahan Bahan Ini Kita Potong Potong Terlebih Dahulu Supaya Blendernya Jadi Mudah Kita Akan Potong Terlebih Dahulu Sambil Lotonya Kita Kecilkan Ukurannya Ya Kita Kecilkan Sudah Kemudian Kita Masukkan Kedalam Blender Dah Kemudian Yang Kedua Yaitu Daun Pepaya Sama Sobat Sehat Sekalian Daun Pepayanya Ini Kita Kecilkan Agar Blendernya Jadi Mudah Oke Kita Masukkan Kedalam Blender Kemudian Yang Terakhir Sobat Sehat Sekalian Ini Adalah Dahun Binahong Dahun Binahong Ini Teksturnya Sobat Sehat Sekalian Ini Sudah Lentur Sehingga Ini Sepertinya Mudah Tapi Tetap Kita Kecilkan Supaya Blender Tidak Bekerja Dengan Berat Oke Kita Masukkan Kedalam Blender Nah Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setana Air Apakah Ini Menggunakan Air Iya Agar Apa Agar Mudah Untuk Memblendernya Cukup Menggunakan Air Sebanyak 300 Sisi Sobat Sehat Sekalian Kita Akan Takar Dulu Air 300 Sisi Nah Ini Sobat Sehat Sekalian Air 300 Sisi Ini Kita Gunakan Untuk Membantu Memblender Kita Masukkan Dan Kemudian Kita Nyalakan Nah Sobat Sehat Sekalian Sepertinya Sudah Cukup Sekarang Siapkan Alat Mangkok Untuk Wadahnya Kita Kita Tuangkan Seperti Apa Hasilnya Kita Tuangkan Sobat Sehat Sekalian Seperti Apa Bentuknya Ya Kita Nah Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setanah Air Inilah Inilah Resep Jamu Atau 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 Dibalurkan Sekali Lagi Digunakan Sehari Berapa Kali Tiga Kali Pagi Siang Dan Suri Semua Dibalurkan Bagian permukaan Yang terkena Nekrosis Lemak Sisanya Dimasukkan Ke Pendingin Sobat Sehat Sekalian Dan Untuk Yang Diminum Sobat Sehat Sekalian Kita Tunggu Sampai Mendidih Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setanah Air Sudah 25 Menit Kita Lihat Apakah Sudah Mendidih Kita Lihat Sama-sama Sudah Mendidih Sobat Sehat Sekalian Sekarang Tutupnya Kita Buka Kita Aduk Kita Aduk Dulu Sobat Sehat Sekalian Kemudian Kita Biarkan Selama Berapa Menit 5 Menit Tunggu Mendidih Selama 5 Menit Terus Kemudian Api Dimatikan Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setanah Air Sekali Lagi Resep Yang Kami Berikan Baik Resep Yang Untuk Diminum Yang Untuk Obat Dalam Dan Resep Yang Untuk Dibalurkan Untuk Obat Luar Betul Betul Sobat Sehat Sekalian Dipastikan Terkena Nekrosis Lemak Caranya Apa Datang Ke rumah Sakit Atau Kedokter Dengan Melakukan Pemeriksaan Tadi Nah Untuk Sobat Sehat Sekalian Sekali Lagi Buat Yang Untuk Jaga-jaga Agar Tidak Terkena Nekrosis Lemak Ramuan Ini Khususnya Yang Obat Dalam Ini Bisa Diminum Sehari Cukup Sekali Dan Sekali Lagi Yang Untuk Pengobatan Diminum Berapa Kali Sehari Tiga Kali Pagi Siang Dan Malam Dan Yang Untuk Dibalurkan Juga Dibalurkan Pada Pagi Hari Kemudian Siang Hari Dan Suri Itulah Sobat Sehat Sekalian Dosis Dan Cara Pengguna Sekarang Sudah 5 Menit Sekarang Apinya Kita Matikan Sebelum Kita Matikan Sobat Sehat Sekalian Kita Aduk Dulu Kemudian Api Kita Matikan Nah Sobat Sehat Sekalian Sekali Minum Berapa 200 CC Nah Sekarang 200 CC Seperti Apa Saya Sudah Siapkan Gelas Dan Saringan Yang Nanti Sobat Sehat Sekalian Menyiapkan Di rumah Seperti Inilah Ini Kalau Di Jogja Ini Gelas Yang Ada Di Rumah Atau Gelas Belimbing Sobat Sehat Sekalian Sekarang Kita Takar 200 CC Seperti Apa Oke Kita Ambil Lagi Oke Oke Kita Masukkan Ampas Gelas Sobat Sobat Sehat Sobat Sekalian Jadi Kalau Gelas Penuh 250 Jadi 200 Sisi 3 Per 4 Gelas Sobat Sehat Sekalian Diminum Sekali Lagi Sehari Tiga Kali Nah Buat Sobat Sehat Sekalian Mungkin Pak Itu Bukan Pahit Baik Kalau Sobat Sehat Sekalian Ada Yang Merasa Mungkin Tidak Kuat Terhadap Pahit Bisa Dengan Buat Cara Sobat Sehat Sekalian Pertama Sobat Sehat Sekalian Buat Pisang Rebus Kemudian Pisang Rebus Dimakan Separuh Kemudian Jamunya Diminum Nah Kalau Masih Repot Rasanya Membuat Pisang Rebus Sobat Sehat Sekalian Bisa Siapkan Gula Merah Sedikit Jamu Diminum Terus Kemudian Sobat Sehat Sekalian Makan Gula Merah Itulah Sobat Sehat Sekalian Cara Untuk Menanggulangi Pahit Kalau Saya Cukup Ini Diminum Kemudian Air Putih Saja Nah Sobat Sehat Sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan Setan Air Apa Itu Nekrosis Lemak Sudah Tanda Dan Kejalanya Sudah Kemudian Penyebabnya Sudah Puncaknya Resep Jamunya Sudah Sebagai Penutup Saya Akan Sampaikan Pantun Untuk Sobat Sehat Sekalian Gusti Allah Sampun Maringi Tanturan Obat Kata Lan Pepak Kui Kabe Kudu Dirumat Lan Dijogo Sintensi Gerah Nekrosis Lemak Niku Saged Mantun Ndamel Jamu Sambi Loto Sampai Terima kasih.